Pemirsa hujan deras di Hulu yang mengguyur Pulau Seram pada Kamis malam hingga Jumat pagi menyebabkan sungai meluap dan menerjang rumah warga di Dusun Laala, Desa Loki, Kecematan Seram Barat, Kabupaten Seram, bagian barat. Banjir dengan ketinggian bervariasi mulai 30 hingga 50 cm, mulai meredah pemukiman penduduk sejak Jumat pagi. hujan deras mengguyur Pulau Seram, bagian barat, dan membuat sungai meluap. Banjir yang merendahkan ratusan rumah penduduk ini tepatnya di Dusun Laala, Desa Loki, Kecematan Seram Barat, Kabupaten Seram, bagian barat, Provinsi Maluku. Saat ini aparat kepolusian maupun badan penanggulangan bencana Seram, bagian barat belum memberikan pertolongan terhadap warga yang sedang mengungsi. Warga masih melakukan evakuasi mandiri dan memidahkan barang-barang berharga ke lokasi yang lebih aman. Terjadi dari tadi malam dan mengakibatkan banjir di Dusun Laala ini. Kemudian di Dusun Laala ini bukan cuma hanya baru pertama kali tadinya banjir, tetapi sudah menyerupakan langganan banjir apabila datangnya musim penghujan. Olehnya sebab itu, kami sangat meminta perhatian pemerintah Kabupaten Seram, bagian barat, dan pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini dinastir kait untuk melihat hal ini karena kami di setiap musim penghujan menjadi langganan banjir di Dusun Laala ini. Sekretaris Dusun Laala Ahmad Rumain meminta bantuan pemerintah setempat untuk memperbaiki tanggul penahan air yang jebol akibat tingginya curah hujan. Mereka juga meminta pemerintah segera melakukan normalisasi sungai agar dapat menekan volume air kala banjir data. Dari Kabupaten SBB, Joshua Kaya, Moluka TV